Intro Hai Youtubers Berbagai masalah kesehatan kerap kali membutuhkan solusi yang tepat mulai dari berobat ke rumah sakit melakukan berbagai terapi atau melakukan pengobatan-pengobatan ringan yang diakini dapat menyembuhkan Namun kalian juga tahu kan beberapa terapi yang kita kenal aman ternyata juga ada dampak buruknya Mau tahu apa saja? Yuk tonton sampai habis 9 terapi yang dianggap aman ternyata berbahaya versi anak pingit Namun sebelumnya ayo rame-rame kita dukung channel anak pingit ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa hidupkan loncengnya ya agar channel ini bisa tetap eksis untuk menyajikan hiburan yang bermanfaat buat penonton Setuju guys? Terapi Jeruk Nipis Kalian pasti tahu bukan jika jeruk nipis telah banyak digunakan sebagai alat terapi bagi kesehatan mulai dari batuk hingga terapi kesehatan kulit Namun, tahukah kalian jika terapi jeruk nipis ini juga dapat membahayakan bagi kesehatan Hal ini dikarenakan kandungan vitamin C dalam jeruk nipis yang terlalu tinggi sehingga mengkonsumsi jeruk nipis berlebih dapat menyebabkan sakit kepala atau bahkan sakit lambung Terapi Ikan Terapi Ikan Kalian pernah mencoba terapi yang satu ini guys? Ya, terapi ikan yang diakini memiliki banyak manfaat ini ternyata juga ada efek sampingnya lho guys Mungkin kalian suka terapi ini karena terasa geli-geli gitu kan saat digigit? Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inggris Terapi Ikan ternyata dapat menjadi media penyebaran virus HIV dan hepatitis C lho guys Kok bisa ya? Karena infeksi dari bakteri dapat ditularkan oleh ikan melalui air yang telah digunakan klien sebelumnya Jadi, terserah kalian saja Terapi Lilin Pernah lihat terapi lilin guys? Terapi lilin merupakan perawatan pada telinga yang katanya bertujuan untuk mengeluarkan kotoran yang terdapat di dalam telinga Tidak hanya itu saja Ternyata, terapi ini juga diklaim dapat mengatasi masalah pendengaran sampai menghilangkan stres Namun, dibalik itu semua ternyata terapi lilin ini juga ada efek sampingnya lho Selain dapat menyebabkan luka bakar yang tidak disengaja dari lilin tersebut juga terapi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada gendang telinga hingga menyebabkan gengguan pendengaran Ngeri juga ya guys? Terapi Sengat Lebah Saat kita sehat saja Sengatan Lebah rasanya sudah sakit bukan main Apalagi saat sakit ya guys Namun, ahli kesehatan ada yang memanfaatkan sengatan lebah untuk dijadikan bahan terapi Hal ini dikarenakan konon racun sengatan lebah mengandung senyawa dengan efek anti-radang Senyawa ini diakini dapat meningkatkan penyembuhan kondisi tertentu dan mengurangi rasa sakit Namun, bagi sebagian orang yang memiliki alergi sengatan lebah bisa sangat berbahaya lho Terutama saat berujung shock anafilaktik yakni suatu reaksi alergi yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bahkan kematian Nah, saat kalian mengalaminya maka kalian harus segera dilarikan ke rumah sakit Jika tidak maka gejala ini dapat berujung pada kematian Ngeri kan? Terapi Jalan di Batu Terapi yang satu ini mungkin kerap kalian lakukan Karena selain banyak terdapat di taman-taman kota terapi ini juga sering dilakukan di rumah Terapi jalan di atas batu ini diakini dapat menghilangkan rematik Namun, terapi berjalan di atas batu ini ternyata juga ada dampak buruknya lho Menurut perhimpunan dokter spesialis syaraf Indonesia Berjalan di atas permukaan tajam tanpa alas kaki juga memberikan trauma mekanik bagi telapak kaki Selain berisiko cedera juga berbahaya bagi penyertaan diabetes yang mengalami kebas Bahkan beliau menuturkan berjalan di atas rumput Jauh lebih baik daripada berjalan di atas batu Gak nyangka ya guys Terapi Pijat Hayu, siapa yang doyan pijat? Terapi yang satu ini memang dikenal cukup populer ya guys Selain diakini dapat membuat pegal-pegal jadi hilang Pijat juga konon dapat membuat rileks Namun ternyata Pijat juga dapat berbahaya dalam beberapa kondisi lho guys Contohnya saja Pijatan yang terlalu keras akan membuat badan semakin sakit Alergi dari minyak pijat juga dapat merusak syaraf atau bahkan jika kalian memiliki gumpalan darah dalam tubuh maka gumpalan ini bisa berpindah ke jantung hingga menyebabkan penyakit jantung dan stroke Ngeri juga ya guys Terapi Akupuntur Kalian pasti kerap mendengar terapi yang satu ini kan? Terapi Akupuntur memang dianggap sangat menyehatkan dan dapat mengembati berbagai penyakit tertentu Namun terapi ini juga memiliki dampak yang berbahaya seperti halnya memar karena tusukan jarum, nyeri, kelelahan, infeksi atau bahkan bisa mengalami cedera organ akibat jarum yang ditusukan terlalu dalam Bahaya juga ya guys Terapi Bekam Terapi Bekam sudah lama digunakan di berbagai negara terutama di Timur Tengah Terapi yang dilakukan dengan cara menyedot keluar darah kotor ini diakini memiliki banyak manfaat dan dapat mengobati berbagai macam penyakit Namun dibalik itu semua bekam ternyata juga berbahaya terutama bagi wanita haid bagi yang baru melakukan donor darah dan bagi yang kekenyangan atau kelaparan atau bahkan bagi kalian yang sedang mengalami kondisi yang lemah Gak hanya itu saja guys Bekam juga memiliki banyak efek samping diantaranya tubuh terasa tidak nyaman kulit sedikit terasa terbakar dan memar atau bahkan infeksi kulit Terapi Listrik Terapi yang kerap digunakan oleh orang-orang yang lanjut usia ini dipercaya dapat mengatasi kolesterol esam urat dan juga stroke Namun mendengar kata listrik saja sudah sangat mengerikan ya guys Jadi kalian harus berhati-hati karena terapi ini juga memiliki banyak efek samping yang dapat membahayakan tubuh kalian Seperti gangguan syarab mempengaruhi fungsi otot mempengaruhi organ tubuh membahayakan jantung dan berbagai efek samping lainnya Nah itulah 9 terapi yang dianggap aman ternyata berbahaya Terima kasih sudah menonton ya guys Jika dirasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa dengan Anak Pingit Channel di video berikutnya Terima kasih sudah menonton ya